Satyatu namo buddhaya, perkenalkan saya Sri Kunco Koweni, saya seorang PNS, Begawai Negeri Sipil sebagai seorang penyuluh agama. Saya kesini itu karena saya tugas kebetulan ini ada siswa-siswi dari sekolah Cahaya Sakti yang gurunya juga mengikuti Bapak Jasa Manera di Borobudur sehingga anak-anak yang lain tidak ada pembimbingnya. Nah kebetulan sekolah ini ada berada di wilayah Jakarta Timur tempat binaan saya sehingga saya bersedia untuk mendampingi anak-anak yang memang punya keinginan atau kemauan untuk mengikuti program meditasi di sekolah tersebut. Nah untuk saat ini saya di sini juga termasuk yang baru masih pertama kali perdana buat saya dan anak-anak juga ada yang sudah pernah ada banyak yang belum mudah-mudahan ini menjadi satu pemaju yang lain bisa mengajak teman-teman yang lain karena saya rasakan sendiri untuk latihan meditasi ini di tempat sini dengan di tempat yang di luar sana tentu sangat berbeda karena kalau di sini kita sekaligus menjalankan adhasila. Jadi kita tidak makan atau minum susu itu tidak boleh setelah jam 12 siang. Sedangkan kita kalau di luar sana mungkin kita tidak ada teman juga ya suasananya sangat berbeda. Di sini semua bisa menjalankan atas sila semua meditasi gitu. Jadi semangatnya pun berbeda. Nah pada saat saya mengikuti latihan ini memang luar biasa. Badan ini pada saat hari pertama hari kedua itu luar biasa sakitnya ya. Walaupun kita sudah tekat pertama duduk itu tegap gitu. Makin lama makin sakit. Sini seperti diremas-remas bagaimana sakitnya itu macam-macam. Jadi ngilu terus gemetar. Bahkan saya ada goncang badan saya seperti ini gitu ya. Nah itu mungkin sensasi masing-masing orang itu berbeda. Nah jadi hari pertama hari kedua itu dengan berikutnya itu biasanya hari pertama kedua ketiga. Pertama masih enak nyaman. Kedua ketiga ini udah mulai agak sakit-sakit nih badan. Tapi saya terus usahakan untuk mengikuti latihan ini dengan sungguh-sungguh. Karena memang setiap malam itu kita diajak untuk mengungkapkan tekat kita. Untuk terus berjuang. Nah jadi setelah hari ketiga itu sudah mulai lumayan. Sudah mulai lumayan gak terlalu sakit. Kadang pingin rebahan gitu ya. Pingin meluruskan badan kita karena sakit-sakit. Tapi ternyata setelah kita jalani terus kita tahan lepas semua itu ya. Jadi hari keempatnya sudah mulai tenang dan goncangan yang ada di badan saya karena waktu itu saya merasakan meditasi itu menahan sakit. Makin lama makin gerak gitu. Nah kaki saya itu gerak seperti ini. Tapi setelah itu sudah mulai berkurang karena disitu saya juga tahan gitu ya. Nah aktif just money. Kita menggunakan aktif just money ini sangat membantu. Kenapa? Karena pikiran kita diikat. Diikat ke ke badan kita. Pikiran kita gak liar. Pada saat ngantuk saya juga pernah ngalamin ngantuk itu sampai seperti ini. Tapi ternyata saya ingat ini lagi meditasi. Kesadaran kita muncul. Saat ini saya sedang meditasi. Gak boleh ngantuk. Aktif just money. Kita kembali kepada tubuh kita. Kita memperhatikan. Misalnya rahang atas, kepala tegak, air liur telan. Tite pantat, perut kempes, dada busung. Tite telapak kaki, betis, paha rata. Nah itu terus diulang. Dan itu tahapan-tahapan itu memang sudah diajarkan oleh Bante. Dan itu perlu diterapkan pada saat-saat kita mengalami suatu permasalahan pada saat kita meditasi. Nah terus kita lakukan ternyata itu juga bisa kita atasi ngantuk tersebut. Dan latihan ini memang terus harus dilatih. Artinya dimanapun kita berada, kita bisa terapkan. Kesadaran harus kita munculkan. Pada saat kita melakukan sesuatu yang gak baik atau mungkin kita kecewa dengan teman kita, di sekolah dengan teman-teman kita. Atau mungkin kalau kita di kantor itu kecewa dengan orang lain, itu kita bisa. Bisa langsung memunculkan kesadaran kita bahwa hal itu tidak perlu direspon. Yang penting kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Dan latihan meditasi ini tentu akan membawa manfaat bagi orang yang betul-betul serius. Dan saya banyak dengar dari teman-teman juga bahwa meditasi ini memang luar biasa. Bahkan banyak juga yang mungkin non-buddhis itu mengikuti meditasi. Dan ini sangat-sangat membantu. Yang bangunnya, bangunnya luar biasa ya. Kita bangun di sini jam 2.45. Kita udah bangun biasanya masih tidur, masih malas-malesan. Tapi kita bangun untuk melakukan meditasi. Tapi kenyataannya setelah kita lewati juga enggak masalah ya. Kita lewati untuk melakukan meditasi hari pertama kelihatannya berat gitu ya. Membayangkan belum melakukan, wah bangun jam segitu. Rasanya itu kayaknya bisa enggak ya gitu. Tapi ternyata enggak masalah. Bahkan Bante Gunasiri pun juga tidurnya hanya 3 jam. Seperti sang Buddha ya. Nah ini yang harus kita coba sebagai manusia kita bersyukur bisa lahir sebagai manusia, punya kesempatan yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik. Bahkan kadang-kadang kita duduk seperti ini. Ini kalau pertama kelihatannya gagah, bagus gitu ya. Tapi kalau meditasi beneran, rasanya itu sakit. Tapi kalau sudah kita lewati, oh ternyata satu jam sudah bisa kita duduk, bertahan. Hari berikutnya, dua jam bisa ternyata gitu ya. Walaupun kita pada saat meditasi itu rasanya luar biasa gitu. Nah itulah nanti mungkin bisa kita terapkan. Pada saat di luar sana kita berhadapan dengan semua orang yang berbeda-beda cara berpikirnya atau mindsetnya. Nah itu kita bisa menahan diri. Bisa memiliki suatu kesabaran. Mungkin yang sementara ini selama latihan di sini ya itu yang bisa saya ambil manfaatnya. Tapi yang jelas saya harus tetap berjuang untuk melatih diri dan kita punya target ya. Kita harus punya target untuk meditasi. Karena kalau kita nggak punya target itu pasti hilang lama-lama. Loyo gitu ya. Anak-anak juga begitu. Nanti pada saat ini kita bersama-sama punya tekat. Kebaikan yang sama kan gitu. Kita harus berjuang gitu. Nah ini yang perlu kita berjuang bersama supaya kita bisa maju bersama, kita lahir kembali, memiliki suatu kualitas kehidupan yang semakin baik. Demikian mungkin terima kasih. Namo Buddhaya.